Selamat malam Bapak Ibu yang setia menonton dan menyaksikan live streaming Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Puji Tuhan kita bisa kembali menyaksikan pembelajaran pada malam hari ini. Topik kita yaitu tentang pentingnya menenamkan nilai-nilai kristiani pada anak. Dan pembahasan ini atau sharing ini kita akan sama-sama diskusi dengan hambanya atau narut sumber kita yaitu Dr. Gigi Mawar Superlina, beliau adalah pengurus harian bidang 3 Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Lebih jauh nanti seperti apa perkenalan kita dengan Ibu Mawar. Sebelumnya kita berdoa dulu supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan jaringan juga bisa berfungsi dengan baik. Bapak Ibu juga yang mengikuti bisa dengan nyaman mengikuti live streaming kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Malam hari ini kami akan diskusi bersama-sama dengan hambamu Ibu Mawar dalam sharing live streaming Majelis Pendidikan Kristen dan Barat Digital Ministry. Kami mohon hikmat pimpinan kuasa Rauh Kudus Tuhan menyertai kami dan hambamu juga yang akan sharing pada malam hari ini. Biarlah hikmat Tuhan yang bekerja sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam live streaming pada hari ini. Dan kiranya memberkati juga buat setiap penonton yang menyaksikan. Jaringan yang kami gunakan juga Tuhan berkati agar semuanya boleh berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Mawar. Apa kabar? Selamat malam Susan baik. Selamat malam juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Iya karena hari ini kita sifatnya sharing-sharing dengan Ibu Mawar. Jadi yang mau saya tanyakan pertama mungkin Ibu Mawar bisa memperkenalkan lebih lanjut ya. Tadi kan saya hanya sedikit tentang profilnya Ibu Mawar. Mungkin Ibu Mawar bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ibu Mawar, Dr. Gigi Mawar Suparlin. Mempunyai tiga anak, tiga mantu dan bakal memiliki tujuh cucu. Saya sudah minta izin kepada mereka untuk menjadi contoh di dalam sharing malam hari ini. Semoga saja ini menjadi berkat buat kita semua. Lebih lanjut, Ibu Susan dan Bapak Ibu sekalian. Ada dua quote yang mengingatkan saya untuk mendidik anak-anak menanamkan nilai-nilai Kristiani. Yang pertama dari seorang ibu yang melahirkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, Susana Wesley. Dikatakan, Jadi kita benar-benar harus sedini mungkin menanamkan nilai-nilai Kristiani pada anak-anak. Yang kedua adalah perkataan seorang hamba Tuhan. Bila kita sudah mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan, tidak perlu khawatir untuk melepaskan kemana saja setelah berusia 17 tahun. Dan saya bersyukur karena pengalaman ini saya alami. Anak-anak saya sekolah di Amerika. Dan anak yang kedua di tahun pertamanya mengatakan, Ma, aku ini kurang kredit di tahun pertama, waktu pertama kali masuk. Jadi aku ada satu nih mata pelajaran yang, aduh bagus sekali judulnya. Jadi saya bilang, oke. Anakku mengatakan ini nanti penting buat bikin paper atau presentasi. Yaudah, dan ternyata itu adalah kelas filosofi, kelas filsafat. Tidak masalah kelasnya, mata pelajarannya. Tapi yang masalah adalah gurunya, dosennya meng-deklare bahwa dia adalah ateis dan anti-Kristen. Seperti itu. Nah, anak saya bilang, Ma, aman. Tidak bakal terpengaruh, katanya gitu ya. Satu bulan kemudian, kalimat yang berbeda. Ma, aku mulai terpengaruh nih. Gitu ya. Dia bilang, aku mulai terpengaruh nih. Aduh, saya waktu itu, selama ini memang saya mendoakan anak-anak saya gitu ya. Aduh, Tuhan tolong gitu. Dan ternyata cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah berhutang, seperti itu ya. Jadi, ada seorang hamba Tuhan yang panggilannya sama dengan saya. Yaitu melayani anak-anak muda. Dia membimbing anak saya. Dan dia kasih buku, textbook teologi ya. Luar biasa, tebel segini. Jadi, anak saya mungkin karena kepepet gitu ya. Dia benar-benar pelajari itu. Dengan bimbingan mentornya itu. Setelah enam bulan, kemudian, dia bilang gini. Ma, aman. Dia bilang gini ya. Sekarang dulu, ini Tuhan, ini Mama, ini aku. Sekarang yang ada, aku. Langsung Tuhan, langsung aku. Saya sebagai orang tua, sangat bersyukur untuk hal seperti itu. Jadi, penting sekali menanamkan nilai-nilai Kristiani sedini mungkin pada anak-anak. Demikian perkenalan sepintas saya. Tuhan, saya kembalikan kepada Khususan. Wah, menarik Ibu Mawar. Menarik. Saya teringat satu film yang hampir-hampir mirip dengan kisahnya anak Ibu Mawar ini ya. Kalau Ibu Mawar pernah nonton, God's Not Dead. Saya lihat hampir-hampir mirip cerita-ceritanya. Anak muda, seorang Kristen, dia harus berjuang mempertahankan iman dia. Di tengah-tengah kelas filsafat juga. Dan di mana dosen menguji dia kalau memang harus mengakui kalau Tuhan itu tidak ada atau Tuhan itu mati. Tapi dia mempertahankan imannya dia. Luar biasa. Dari yang sharing yang Ibu Mawar sampaikan tentang anaknya Ibu Mawar. Menurut Ibu Mawar sendiri, ini menarik ya. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kristiani dan bagaimana Ibu mengaplikasikannya untuk anak-anak Ibu? Nilai-nilai kristiani. Itu adalah pedoman atau prinsip hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan sebagai dasar hidup beriman. Nah, kita baru bisa mentransfer atau menularkan nilai-nilai kristiani ini kalau kita sudah mengenal kristus secara pribadi dan hidup berdasarkan value tersebut. Tapi memang ada irisan untuk aplikasinya di keseharian dengan nilai-nilai general gitu ya. Yang nilai-nilai moral dan etika. Seperti itu. Jadi kalau dilihat di aplikasi memang sedikit beririsan seperti itu. Menurut Ibu sendiri, mudahkah untuk bisa menerapkan atau melakukannya dengan pedoman prinsip hidup sesuai kehendak Tuhan ini? Mudah-mudah gampang. Dijalani aja gitu ya. Apa adanya, toh Tuhan tidak pernah melepaskan kita kan? Oh ya, benar-benar. Luar biasa. Terima kasih Ibu Mawar. Saya lanjut ke pertanyaan yang penting untuk Ibu juga sharing. Tadi sudah Ibu membawa sedikit latar belakang dari bagaimana Ibu mendidik anak Ibu. Saya mau tanya bagaimana orang tua, guru, dan lingkungan bisa memulai proses untuk menanamkan nilai-nilai Kristian ini kepada anak-anak. Mungkin dengan keluarga yang berbeda atau anak-anak yang punya karakter yang berbeda-beda. Nah, ini sebenarnya tips dari Ibu bagaimana? Pertama, menyadari bahwa kita ini tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada guru, hamba Tuhan, bahkan anak yang sempurna gitu ya. Yang sempurna hanya pencipta kita, Tuhan kita gitu ya. Yang ada adalah orang tua yang baik, guru yang baik, hamba Tuhan yang baik, dan anak yang baik. Yang baik itu apa? Yang mau belajar, dibentuk Tuhan, terus bertumbuh, makin serupa dengan Tuhan. Jadi sebenarnya modal kita cuma berserah mau belajar dan berserah sama Tuhan. Modalnya sedikit gitu ya. Nah, jadi kita melihat di sini semua orang bisa melakukan. Siapapun bisa melakukannya, asal mau dibentuk Tuhan. Dan kita sebagai manusia tidak terlepas dari sebuah kesalahan gitu ya. Saya, anak pertama ini, waktu sekolah, itu kan tuntutan akademisnya luar biasa gitu ya. Jadi, waktu mengajar dia di kelas 1 dan 2 itu, emosi itu kan sampai agak garing lah gitu ya menjerit gitu. Dan saya menyadari kemudian bahwa saya salah gitu. Saya minta maaf ke anak saya. Mungkin dia sih nggak ngerti kali ya masih kelas 1, kelas 2. Tapi, itu ternyata bukan hanya, sepertinya kita nih hero yang membentuk anak kita. Enggak, kita dibentuk anak kita juga gitu ya. Jadi, hal yang sebenarnya mudah-mudah gampang untuk kita lakukan. Jadi, intinya gampang gitu ya, asal kita mau. Intinya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah berhenti belajar. Long life learning. Kita ikuti seminar-seminar untuk merefresh kita gitu ya. Membaca buku parenting, membaca buku rohani. Untuk mengikuti perkembangan anak. Karena menghadapi anak kan sesuai dengan usia. Seperti itu. Membekali diri. Tugas kita yang ketiga adalah, ini sebenarnya yang paling penting. Yang kita akan ulangi dalam pembicaraan kita malam hari ini. Yaitu, memperkenalkan anak-anak kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan. Bukan kepada kita. Inilah esensi panggilan. Panggilan ini kita pegang teguh. Karena kita sadar yang kita kerjakan itu apa saat ini. Yaitu menghantar anak-anak kepada Tuhan gitu ya. Memperkenalkan kepada Tuhan. Supaya menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, artinya kan ini perlu sinergi nih. Di mana lingkungan anak itu bertumbuh. Peran orang tua. Lingkungan rumah. Guru. Lingkungan sekolah Kristen. Saya tekankan ya, karena di sini kita mungkin lebih menekankan kepada sekolah Kristen. Peran guru sekolah minggu, hamba Tuhan, mentor remaja di lingkungan gereja. Harus saling bersinergi seperti itu. Jangan sampai timbul kebingungan pada anak. Saya meneruskan sharing yang tadi ya. Jadi, waktu kelas dua kan saya masih, wah ngajarinnya tuh karena perbedaan karakter saya. Perfeksionis anak saya ini ya bersyukur Tuhan kasih yang pragmatik. Jadi, di dalam mengajar itu ya lumayan gitu ya. Saya cukup galak gitu. Nah, di tengah itu, di kelas dua pertengahan, suami saya tanpa diskusi, tanpa minta izin, datang. Terus bilang langsung ke anaknya. Nia, mulai saat ini mama, enggak ajarin kamu lagi. Kamu harus belajar sendiri. Waduh, sebagai orang tua tuh saya bagaimana ya? Aduh, takut sekali gitu ya. Kan semua ibu-ibu melakukan seperti yang saya lakukan, ngajarin anaknya gitu kan. Tapi, saya tahu dari seminar, dari yang saya dapat gitu ya, dari saya belajar. Jangan sampai ada dua pendapat yang membingungkan anak. Ya udah, saya cuma bisa berdoa. Bener sih, angkanya turun-sungsus, tapi terus dia naik lagi. Nah, supaya anak itu enggak bingung. Dan, saya hanya menemani waktu dia belajar gitu ya. Kalau dia mau nanya, silakan gitu. Intinya begitu. Dan, puji Tuhan gitu, mungkin saya orang yang bahagia ya, yang enggak terlalu mengajari anak, sampai detail banget gitu. Jadi, sebenarnya sharing ini mau mengatakan kenapa harus ada sinergi dari lingkungan secara keseluruhan anak-anak bertumbuh untuk kita didik, menanamkan nilai-nilai kristiani. Demikian, Bu Susana. Baik, baik, Ibu. Terima kasih. Itu tadi kan kita membahas ketiga-tiganya ya, Bu ya. Saya butuh contoh konkret nih, Bu ya. Contoh konkret, tapi one by one ya, Bu ya. Misalnya dari orang tua dulu, kemudian ke bagian guru atau lingkungan. Menurut Ibu sendiri, kalau dari orang tua, metode yang dipakai untuk menanamkan nilai-nilai kristiani ini yang Ibu terapkan dulu deh. Ibu terapkan dulu deh. Terus, metodenya seperti apa? Kalau metode mungkin bukan kompetensi saya untuk bisa, ini ya, karena latar belakang saya kan benar-benar otodidak di dalam melayani pelayanan saya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih belajar lewat seminar-seminar. Tapi, berapa advice yang mungkin berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya yang diperlukan anak adalah teladan dalam keseharian, cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan itu sepertinya itu menyatu gitu ya, tanpa sadar akan mengendap pada diri anak. Ya, memang sih, kayaknya sama juga ya, kita jadi ke etalasi buat anak-anak. Enggak begitu juga sih, tapi jalani aja bagaimana kita yang tadi ya, kita yang tidak sempurna ini mau belajar gitu. Jadi, teladan dalam keseharian itu sebenarnya hal yang penting sekali. Karena anak-anak melihat gitu. Bahkan anak-anak, kalau kita nanti, mereka udah dewasa, cara berpikirnya tuh, kalau kita diskusi akan mirip-mirip gitu. Untuk mengambil keputusan, mereka akan melihat cara kita mengambil keputusan. Apakah ada value, Christian value-nya seperti itu. Saya bersyukur, saya pernah mengalami gini, di kelas 6, ada satu mata pelajaran yang, ujian kelas 6, anak saya yang pertama, itu satu mata pelajaran yang memang sebenarnya sih tidak pernah ada di mapel sekolah gitu. Waktu itu masih ujian negara ya, jadi semuanya sama gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, pelajarannya tuh, apa, ujiannya tuh kehidupan sehari-hari. Cara nyapu, cara gitu ya. Nah, sekolah langsung memberi kisi-kisi. Dalam waktu seminggu atau dua minggu gitu. Jadi, anak-anak langsung dikasih pelajaran. Nah, ibu-ibu kan gelisah tuh. Waduh, ini gimana anak-anak? Nggak tahu lagi soalnya bakalan kayak gimana. Terus, mereka cari soal bocoran gitu ya. Terus, itu jaman dulu banget ya. Jangan yang sekarang ya, teman-teman. Jadi, itu berarti 50 tahun yang lalu. Nah, lalu, ih, dilihat, ih, ini mah, anak-anak nggak bakalan tahu ini. Nggak pernah bersihin rumah ke moceng, nggak pernah tahu ke moceng gitu ya. Jadi, ibu-ibu bilang, udah kasih tahu anaknya gitu. Sebenernya anak-anak udah tahu gitu. Anak saya juga tahu gitu. Tapi, di saat seperti itu, mereka akan melihat keputusan apa yang mamanya ambil. Nah, ya saya bersyukur, walaupun itu nasibnya dia gitu ya. Saya mengatakan, ya udah belajar aja, nggak usah mikirin itu gitu. Nah, itu kira-kira. Seperti, jadi anak-anak belajar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian, kita harus sadari, anak-anak juga pekat sekali. Pasti semua bapak, ibu, dan saudara juga tahu hal itu ya. Mereka tuh tahu bukan hanya dari objek yang, maksudnya, yang mereka lihat gitu. Marah dengan bahasa, bukan. emosinya juga sangat pekat. Jadi, kalau baby ya, mamahnya galau gitu. Itu akan, mereka akan merasakan gitu ya. Pernah cucu saya nih, di tempat yang asing, terus dia nangisnya, historis gitu. Mamahnya sama papanya juga kalap, nggak pernah kayak nyangis kayak gitu. Nah, saya jadi nyamperin gitu ya. Terus, tanpa sadar, saya nyanyi. sebenarnya nyanyian ini, saya lakukan setiap, kepada setiap anak, atau setiap, setiap, setiap baby gitu ya. Nyanyi Nina Bobo, tapi bukan Nina Bobo gitu. Saya selalu sebut namanya, misalnya James Sayang, cucu grandma, Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus berkat. Semuanya tuh, sambil dia tidur tuh, kata-katanya semua, kata-kata doa dan berkat gitu. Nah, ternyata begitu, denger suara itu, dia langsung, nangisnya sesegukan, tetap nangis, tapi nggak historis lagi, terus ditimang, meredah-meredah-meredah. Jadi, kita belajar dari sini, betapa pekanya, anak-anak gitu. Dari kecil sekalipun gitu ya. Nah, kita juga, menyadari, bahwa anak-anak, meniru kan sebenarnya. Jadi, kalau kita pakai gulungan, eh, dia ikut-ikut pakai gulungan. Ini, saya mengatakan, anak-anak kecil, ya, anak-anak di bawah, di TK gitu ya. Kalau kita pakai lipstick, ada kan yang tiba-tiba keluar, lipstick mamanya dicoret-coret. Makanya hati-hati, bapak-bapak yang nyukur tuh, kalau pakai silet yang tajam gitu ya. Nah, jadi kita, sebenarnya menyadari itu semua. Dan yang paling penting, sebenarnya anak-anak mencerna. Nah, mencerna ini penting sekali. Untuk kita pakai, menanamkan nilai-nilai Kristian. Banyak anak-anak yang, bahkan yang sudah dewasa, yang sudah remaja, akan bertanya, kenapa? Kenapa ini nggak boleh? Alasannya apa? Kok ini beda? Yang dulu kok begini? Gitu kan? Nah, sebenarnya, memang kadang-kadang bingung juga ngejawabnya gitu ya. Tapi, itu adalah hal yang baik gitu. Hal yang kita lihat, bahwa mereka sedang mencerna, untuk membekali mereka tentang nilai-nilai Kristiani. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kita melihat kelebihan kita. Setiap orang beda-beda. Bapak, Ibu. Menanamkan nilai-nilan, mentransfer kepada anak gitu. Sebenarnya sebuah seni gitu. Banyak sekali faktornya, termasuk karakternya, terus bagaimana suasana lingkungannya. Tapi kita bisa melihat kelebihan saya apa gitu ya. Kalau saya sendiri, saya tuh suka bercerita. Dan ini nih, menjadi hal yang modal sekali buat saya. Bagaimana menanamkan nilai-nilai Kristiani ini lewat cerita. Jadi, ceritanya tuh bukan pakai buku. Pokoknya ngarang sendiri di otak gitu. Nah, bahkan, kita pakai tokoh-tokoh yang mereka suka ya. Saat ini, menjadi tokoh cerita kita. Tapi nanti kita membawanya supaya mereka melihat kepada Tuhan yang luar biasa. Yang menginginkan kita mempunyai dasar iman. Dan melakukan nilai-nilai Kristiani. Jadi, ya memang sih, kadang-kadang, wih, mesti tahu nih, tokohnya apa. Terus, dia sukanya apa. Nah, kalau udah remaja, juga sama gitu. Lebih bersifat ngobrol. dan saya percaya Tuhan akan membekali setiap orang dengan caranya yang berbeda-beda gitu. Pengalaman saya gitu ya. Jadi, saya ini sejak di bina di kelompok kecil di SMP sampai sekarang tuh Tuhan ternyata terus menekankan panggilan di anak-anak dan kaum muda gitu ya. Dari pengalaman ini, sebenarnya kalau anak-anak kelas sembilan saja gitu ya. Kalau kita sudah tanamkan. Mereka tuh kalau advice pribadi berdua ya. Berdua saja dengan sayap gitu. Dari masalah yang berat sampai masalah yang ringan, yang very private gitu sampai yang general, kita tinggal nemenin aja sih. Dia cerita, terus kita tinggal tanya gitu. Menurut kamu gimana? Dia cerita, lalu baiknya gimana ya? Dia cerita lagi. Jadi, keputusan kamu apa? That's it. Kalau sudah tertanam cara berpikirnya, itu hanya seperti itu gitu ya. Kita sebagai orang tua dan lingkungan, dengan lingkungan rumah jalanin aja, pokoknya kita ingat kita ini benar-benar etalasi terbuka buat anak-anak. Seperti itu, khususnya dari yang Ibu sampaikan tadi, teladan itu sangat penting. Menanamkan nilai-nilai kristiani pada anak itu teladan yang paling tidak itu diutamakan lah ya. Terima kasih Ibu Mawar. Saya ke poin berikutnya, karena ruang lingkup Ibu Mawar ini sangat luas. Bukan hanya profesi sebagai dokter gigi, tapi Ibu Mawar punya dunia pelayanan yang sangat luas. Bahkan juga di dalam dunia pendidikan, sekarang juga menjabat sebagai pengurus harian di Majelis Pendidikan Kristian Indonesia. Kalau menurut Ibu sendiri, peran sekolah baiknya seperti apa? Mungkin ada contoh yang bisa Ibu mau sampaikan, contoh atau metode yang bisa ditanangkan nilai-nilai kristiani dalam lingkungan sekolah. Baiknya seperti apa? Atau bagaimana? Peran sekolah. Kemarin sempat saya bertanya kepada anak mantu, kamu kalau pilih sekolah Kristen itu seperti apa? Beberapa catatan, yang pertama adalah pada saat anak-anak mengalami masalah, maksudnya bertengkar misalnya, handlingnya itu bukan berdasarkan sederhana, kamu jangan berantem, tapi dibalik itu ada Christian worldview yang ditanamkan kepada anak-anak. Ada juga yang mengatakan sekolah ini paling lama dibandingkan di rumah sekarang. Jadi memang peran sekolah ini penting jadinya, lingkungan sekolah itu jadi penting. Karena lamanya anak-anak di sana. Ada yang juga mengatakan gini, ini kan kita bisa belajar karena namanya sekolah Kristen, orang tua pasti menginginkan anak-anaknya itu mendapatkan pendidikan Kristiani di sana. Itu kira-kira pendapat dari ibu-ibu muda ini. Kalau saya juga melihatnya gini, memang untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani sekolah ada baiknya bekerja sama melibatkan orang tua dari dalam kurikulum Kristian Value ini. Jadi mereka diberikan pengaruh khususnya untuk PAUD dan SD. Jadi mereka kita orang tua bersama sekolah gitu jadi sekolah men-sharingkan kepada orang tua tentang kurikulum yang akan diajarkan, yang akan dibahas supaya di rumah itu juga bisa dilakukan jangan ada dualisme lagi gitu ya, cara berpikiran berbeda. Kemudian sekolah buat juga selama saya pelayanan saya buat kelompok tim orang tua. nah ini jadi sepertinya kita menjadikan pertemuan-pertemuan rutin dengan kelompok-kelompok orang tua. Yang paling penting sebenarnya adalah kepala sekolah bisa memilih koordinator orang tua yang benar-benar punya visi yang sama begitu. karena orang tua kan beragam terus juga ada yang mempunyai kesibukan dengan cara berpikir yang berbeda juga gitu. Tapi kita bisa melakukan itu supaya erat hubungan antara sekolah dengan orang tua. Beberapa sekolah sudah melakukannya cuman terutama sekolah-sekolah yang besar ya kadang-kadang shifting jadi orang tua karena dekat gitu jadi memang sangat membantu misalnya kalau ada performance orang tua yang sibuk cari seragam terus ada aksi sosial ada seminar parenting orang tua ikut berperan gitu ya tim-tim ini sehingga lupa bahwa esensi panggilan semula adalah bagaimana kita mau menghantar anak-anak kita itu kenal Kristus nah itu yang jangan lupa ditekankan jadi kayak sepertinya komunitas orang tua yang memang bisa kita sharingkan kurikulum membina anak menanamkan yang lainnya Kristiani nah saya pikir hal ini sebenarnya lebih mudah dilakukan di daerah atau sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang tidak terlalu banyak gitu ya kerjasama dengan orang tua itu penting menurut saya jadi ibu-ibu muda sekarang justru melihatnya begitu keterbukaan dari sekolah itu menjadi hal yang penting gitu ya itu mungkin jadi kalau saya melihatnya gini carilah dahulu kerajaan surga maka semuanya akan ditambahkan nah yang kerajaan surga ini tugas kita nih bersama orang tua supaya mendidik anak-anak memandang pada Kristus dan mempunyai nilai-nilai Kristiani nanti ditambahkannya pasti PSB-nya akan membaik terus ya gitu tadi ya orang tua bisa membantu kegiatan sekolah dan sebagainya nah itu yang saya pikir sekolah bisa lakukan nah untuk guru ya tadi kita sudah bahas di atas memang akhirnya mungkin kita perlu memegang teguh panggilan itu mendidikan anak jadi menyisipkan bukan hanya menyisipkan ya konsep Christian worldview di kelas seperti itu saya waktu menjadi dokter gigi sekolah gitu ya UKGS masuk kelas juga banyak cara dengan beberapa kalimat saja kita bisa menanamkan itu kan kita kan ketemunya sering nih jadi kalimat yang sederhana kecil itu sebenarnya sudah cukup bisa tertanam kemarin persiapan anak saya bilang brainwash saya bilang aduh jangan kata-kata brainwash serem amat gitu ya tapi memang sebenarnya itu bisa kita lakukan gitu ya untuk menyisipkan Christian worldview di sekolah pengalaman sharing lagi ya teman-teman waktu di SD dulu ya ada anak kelas 4 SD karena mengganggu sekolah gitu ya mengganggu kelas jadi dibawalah dua anak ini ke saya gitu ya ke keruangan bilang dok ini tolong deh ditangani ini anak gitu nah satu anak histeris marah-marah gitu ya satu anak diam aja terus ternyata yang histeris itu yang merusak barang yang dimiliki dan disuruh minta maaf dia gak mau terima dia gak mau minta maaf gitu pokoknya malah ngamuk-ngamuk nangis gitu nangisnya minta ampun nah nah disinilah kita menekankan bagaimana bukan minta maaf ya minta maaf ya gitu kan itu sebenarnya general nilai-nilai general saya suruh yang diem ini yang barangnya dirusak masuk kelas dulu gitu ya lalu mengagali gitu ngobrol sampai dia reda kita masukkan nilai-nilai saya bilang gini sekarang kamu ambil barang kamu yang paling kamu suka di kelas terus saya bilang begitu ini boleh gak sekarang ibu rusak karena susah juga gitu ya terus dia bilang gak kenapa kan dia tadinya alasan kenapa dia gak mau minta maaf mohon gitu nah disitu kita bisa memasukkan nilai-nilai kristiani seperti itu dan memang guru ini akan menghadapi latar belakang pendidikan di rumah begitu kayak tadi saya melihat memang anak ini dibentuk dalam situasi cara berpikir yang ya seperti itu gitu sehingga terjadi hal seperti itu nah bapak ibu guru kalian adalah pejuang-pejuang jadi jangan lupa kita ini dapat privilege yang sungguh-sungguh terhormat dari Tuhan gitu ya untuk menghantar anak-anak kepada Tuhan di sekolah-sekolah Kristen seperti itu luar biasa terima kasih ibu mawar satu poin yang bisa saya ambil dari bagaimana peran sekolah untuk menanamkan nilai-nilai kristiani pada anak ini salah satunya yaitu membuat kurikulum tentang kristian value yang benar-benar baik dan benar sesuai Bible jadi peran sekolah juga cukup kompleks supaya bisa benar-benar dalam menerapkan kurikulum kristian value ini kepada anak-anak tadi kita berbicara tentang peran dari orang tua kemudian kita berbicara dari peran dari sekolah sangat aplikatif sekali untuk kita bisa simak bersama-sama menurut ibu lagi saya ada satu pertanyaan lagi menurut ibu peran gereja sendiri harusnya bagaimana untuk menanamkan nilai-nilai kristiani kepada anak menurut ibu sendiri peran gereja itu harus seperti apa oke kelebihan dari gereja ini ya orang tua otomatis sudah berpikir kalau anaknya di gereja pasti akan aman gitu ditanamkan nilai-nilai kristiani nah cuman gereja kadang-kadang dalam membuat program suka lupa gitu menekankan fokus nilai-nilai ini gitu jadi kalau bisa ada satu nilai per tahun yang bisa ditekankan dan dibunyikan untuk diaplikasikan di dalam program seperti itu sehingga satu value ini dalam satu program kerja diturunkan ke dalam kehidupan berjemaat nah untuk anak-anak untuk anak-anak dan remaja artinya komisi anak atau guru sekolah minggu atau juga remaja ya ibadah remaja nah ini ikut program itu diturunkan dalam program yang lebih aplikatif sehari-hari gitu di komisi anak dan remaja seperti itu nah lalu komisi anak dan komisi remaja ini bisa berkolaborasi dengan komisi dewasa atau pasutri untuk membunyikan program yang aplikatif ini bersama gitu seperti itu sehingga akan bisa dipraktekan di dalam keluarga seperti itu jadi bukan berarti oh semua nilai beda tapi sebenarnya kita semua general udah tahu apa yang Tuhan mau cuman sebagai manusia kita perlu di refreshing satu nilai yang ditekankan gitu ya seperti itu kayak di gereja saya gitu ya kami ini mengambil satu value kali ini tentang kerendahan hati nah di program ini dibunyikan gitu goalnya kemana bukan berarti value lain tidak penting ya sama-sama semuanya cuman ini menekankan doang gitu ya menekankan saja gitu intinya nah itu diaplikasikan ke dalam program komisi anak misalnya kerendahan hati bagaimana menerima teman-teman yang disabilitas gitu ya bukan sebagai oh beda dengan saya gitu kerendahan hati itu berarti mau menerima dan sebenarnya kan cara berpikir yang kita akan tekankan adalah kita juga disabilitas buat input ya karena kita bukan manusia sempurna artinya kita sebenarnya sama gitu cuman yang ini punya kelemahan tubuh yang ini beda gitu jadi sebenarnya kita sama gitu nah itu kan perlu sebuah perubahan pengasahan itu contohnya misalnya misalnya di remaja di dalam retret kita akan menuangkan kan kerendahan hati itu bukan soal sikap rendah hati bukan tapi ada di dalam diri yang menyebabkan seseorang itu bisa benar-benar seperti kristus mengosongkan diri dan pasti orang itu bukan orang yang terluka bukan orang yang malah mungkin misalnya pribadi yang percaya diri gitu ya jadi kita buat di retret itu healing seperti itu itu contoh-contoh saja ya jadi setiap gereja beda-beda dan kita punya kreasi masing-masing tapi ada baiknya di dalam program difokuskan satu value kemudian nanti satu bukan berarti begitu menekankan satu value yang lain lupa enggak tidak-tidak semuanya sama cuman untuk merefresing kita saja gitu seperti itu Ibu Susan dan Bapak Ibu baik terima kasih Ibu Mawar jadi ada apa contoh yang Ibu Mawar langsung sampaikan tadi dari gerejanya Ibu Mawar bahwa menenamkan nilai kristiani langsung kepada guru sekolah minggu terlebih dahulu supaya punya value yang sama dengan doktrin gereja atau seperti itu sebenarnya seluruh jadi dalam program seluruh jemaat cuman kita lagi membahas tentang menanamkan nilai-nilai kristiani pada anak dari semua yang tadi Ibu sampaikan aplikasinya bahkan sharing bagaimana pengalaman Ibu dalam keluarga Ibu dalam lingkungan Ibu bahkan pelayanan Ibu tidak terlepas pasti dari tantangan atau kendala ya Ibu saya ingin saya ingin tahu mungkin ada yang Ibu pernah alami kendala dalam menerapkan nilai-nilai kristiani kendalanya apa tantangannya apa dan Ibu mau memberikan advice-nya atau apa apa semacam tips-nya untuk Bapak Ibu yang sedang menyaksikan pada malam hari ini rutinitas dan kesibukan sebenarnya yang membuat kita jadi letih sehingga kita jadi shifting gitu ya nah jadi memang perlu bagi kita nih untuk menjaga hati memanage kehidupan ada waktunya untuk refreshing gitu seperti itu kita bisa terjebak dalam mementingkan program atau acara-acara yang kita buat yang penting jalan deh gitu ya jadi esensi panggilan yang menghantar anak kepada Tuhan itu terabaikan nyawa panggilan itu menjadi redup gitu karena yang penting udah ini program jalan udah gitu nah itu mungkin sebuah kendala yang kadang-kadang kita perlu jaga gitu ya terutama kalau pengalaman saya jadi mentor remaja gitu ya mereka itu kan sangat enerjik ya dan juga lebih enak ngelayanin sesama gitu kita bisa fun gitu dan mereka juga perlu teman sebenarnya teman jadi mentor itu sebenarnya terlepas dari usia sebenarnya saya memang sudah saya sudah melepaskan sih mereka perlu untuk fun bareng jalan bareng berpikir bareng ya seperti itu ya memanage diri menjaga hati sehingga dalam kesibukan pun kita tidak melupakan esensi panggilan semua membawa anak-anak kepada Tuhan seperti itu Bu Susat baik terima kasih Ibu Mawar untuk sharing pada malam hari ini banyak poin-poin penting yang bisa kita ambil dan kita bisa aplikasikan dalam keluarga kita dalam lingkungan sekolah kita maupun pelayanan di gereja yang Bapak Ibu lakukan terima kasih sekali lagi Ibu Mawar untuk sharing pada malam hari ini terakhir terakhir ada closing statement dari Ibu untuk Bapak Ibu yang sedang menonton closing statement dari Ibu Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang dikasih Tuhan kita siapapun kita kita pasti bisa berperan untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani pada anak mari kita lakukannya dengan serius agar anak-anak siap menghadapi tantangan dunia sekuler di luar sana terutama di masa-masa perubahan yang sangat cepat kita bisa bayangkan kalau kita lengah kelompok-kelompok anak-anak yang mencintai Tuhan makin sedikit suatu saat mereka akan menjadi makhluk asing kelompok kecil yang seperti makhluk asing di tengah dunia ini mari kita lakukan bersama-sama kita dengan semangat yang dari Tuhan kita lakukan apa yang peran kita apa yang kita bisa lakukan bersama untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani pada anak-anak Tuhan memberkati kita semua dari semua yang kita saksikan pada malam hari ini kiranya bisa memberkati Bapak Ibu semua dan jangan lupa juga untuk di sharingkan ke teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya supaya melalui sharing pada malam hari ini juga banyak orang terbekati dan mungkin ada value-value penting yang bisa diterapkan juga dalam lingkungan di mana Bapak Ibu berada terima kasih Ibu Mawar sekali lagi akhir dari live streaming pada malam hari ini saya minta kesediaan Ibu Mawar boleh menutup dalam doa dan doakan juga untuk orang tua atau guru di luar sana yang memperjuangkan nilai-nilai kristiani kepada anak juga untuk bisa diterapkan dengan baik dan benar mari Bapak Ibu dan saudara sekalian kita berdoa Tuhan kami sungguh bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kami khususnya kepercayaan yang Tuhan taruh pada diri kami masing-masing sebagai orang-orang yang Tuhan pilih untuk menanamkan nilai-nilai Kristen di dalam diri generasi selanjutnya Tuhan mampukan kami di dalam kelemahan kami karena kami tahu Tuhan yang pengasih dan juga penuh dengan hikmat akan memberikan kepada kami kemampuan dan hikmat ilahi kami mau serahkan apa yang kami sharingkan hari ini dalam tangan Tuhan supaya Tuhan kuduskan dan biarlah ini menjadikan sebuah semangat buat kami masing-masing untuk melakukan peran kami dimanapun kami berada terpujilah engkau Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin amin terima kasih Ibu Mawar sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan dan pekerjaan yang sedang Ibu lakukan dan kiranya tidak bosan-bosan untuk berbagi lagi di live streaming malam hari ini atau di malam-malam berikutnya ketika diundang mungkin mau berbagi dengan versi yang lain lagi terima kasih terima kasih Ibu dan Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan terima kasih jangan lupa untuk di-share supaya banyak orang diberkati dan kita berjumpa lagi di minggu depan dengan topik dan narasumber yang berbeda terima kasih Ibu Mawar sampai jumpa Bapak Ibu semua di minggu depan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati